Intro Hi guys, welcome back to my channel Thank you banget buat kalian yang udah nge-click video ini Dan buat kalian yang baru datang, selamat datang Nama aku Lena, aku AUPR dan sekarang aku tinggal di Denmark Aku nge-upload video mengenai informasi seputar AUPR Seputar kehidupan di luar negeri seperti apa Dan juga tips-tips traveling kalau misalnya kalian suka jalan-jalan Mungkin ke depannya aku bakal nge-upload video juga tentang motivasi-motivasi Sehingga kalau kalian punya impian yang sama seperti aku untuk living abroad Kalian bisa menggunakan video-video itu sebagai motivasi buat mewujudkan impian kalian Nah kalau ide-ide seperti itu kalian suka Make sure kalian subscribe, komen, dan like video ini Dan kalau kalian punya teman yang mungkin membutuhkan informasi seperti ini Bisa juga kalian bagikan supaya kalian berbagi informasi juga kepada teman-teman kalian Nah di video kali ini aku pengen berbagi kepada kalian tentang Sifat-sifat apa yang harus kita buang jauh-jauh jika kalian ingin tinggal di Eropa Nah apa saja itu? Saksikan terus video-nya ya Sifat yang pertama adalah malas Well pada dasarnya semua orang gak suka sama orang yang malas ya Karena selain kita gak bisa produktif Kita juga sudah menyanyiakan waktu yang sudah diberikan kepada kita Nah orang-orang Eropa itu mereka sangat menghargai waktu Mereka itu bangun pagi sepagi mungkin Kalau di sini itu mereka bangun sekitar jam setengah enam Dan itu udah dalam keadaan ready ya Kemudian mereka juga mencatat semua aktivitas yang harus mereka kerjakan hari ini Itu kemarin ya gitu Jadi kalau misalnya hari ini hari Selasa Maka hari Senin itu mereka udah nyatat nih Jam segini harus begini, jam segini harus begini, jam segini harus begini Mereka itu benar-benar sangat menghargai setiap menitnya Jadi kalau kalian punya sifat malas Well, ubahlah sifat malas kami Sifat yang kedua adalah drama Well fellas, who is drama queen or drama king here? Jika itu kalian buang jauh-jauh sifat drama itu Kenapa? Karena non-drama adalah salah satu kata yang menggambarkan orang-orang Eropa secara keseluruhan Mereka itu orang yang ngomongnya langsung gitu ya Jadi to the point Mereka itu direct speak Mereka gak suka bertele-tele Mereka itu kalau gak suka, bilang gak suka Kalau suka, bilang suka Jadi di Eropa itu gak ada acara ngambek-ngambekan Gak ada acara menebak-menebak pikiran Kayak paranormal gitu Well, they speak what they feel Yang ketiga Cepat tersinggung Berapa banyak dari kalian tuh yang kalau baca status teman kalian di Facebook Terus kalian tuh ngerasa kayak Oh, kayaknya dia nyinggung gue deh Well, baru-baru yang nulis status Emang ditujukan buat kita Kita udah ngerasa tersinggung Nah, kalau kalian adalah orang yang cepat tersinggung Maka hal itu akan membuat kalian sulit beradaptasi di Eropa Kenapa? Seperti yang aku bilang Mereka itu direct speak Mereka itu ngomong langsung gitu ya Jadi kayak kita itu kadang suka Oh, jangan-jangan dia ngomong karena dia gak suka sama aku Nah, mereka itu ngomong hanya pada saat itu aja gitu Mereka ngomong apa yang mereka pikirkan Bukan untuk menyinggung kita gitu Jadi, kalau kalian cepat tersinggung Dan ingin tinggal di Eropa Itu akan sangat-sangat membuat kalian Emosi kalian kegejola Kalian akan berpikir negatif Dan akan sangat mengganggu hari-hari Jadi, jangan cepat tersinggung Sifat selanjutnya adalah Manja Pernah gak sih kalian dengar Cewek-cewek itu ngomong kayak gini Oh, I don't want that I don't want this Oh, come on girls You're grown up Not five year old kids Well, itu gak bisa disalahin ya Karena kita di Indonesia itu Dimanjakan dengan segala sesuatu Seperti barang-barang Atau orang-orang yang membantu kita Buat ngelakuin segala sesuatunya Yang which is membuat kita menjadi kurang mandiri Dan juga ya manja gitu Nah, di Eropa Selain membuat kalian terlihat tidak dewasa Mereka juga akan berpikir bahwa Kalian itu gak pintar gitu Jadi, manja Go away Sifat kelima yang harus kalian buang jauh-jauh adalah Gak enakan Well, aku tahu teman-teman Gak enakan adalah Merupakan salah satu budaya di Indonesia Karena kita kan orangnya friendly Kita orangnya suka nolong Jadi, kadang perasaan gak enak Kalau kayak Aduh gue gak enak nih Kalau gak enak Nolong dia Gue gak enak nih Kalau gini Well, that's totally okay In Indonesia But, in Eropa Kita itu Gak menggunakan Kata gak enakan itu Karena Kalau kita gak enakan terus-terusan Maka itu juga akan mengganggu Hari-hari kita gitu Aku kasih satu contoh ya Waktu masa-masa pandemi ini Kan anak-anak tinggal di rumah Jadi Rumah itu mesi Dan segala sesuatunya itu Kayak Lu bayangin deh Kalau orang tinggal di rumah itu Kayak gimana gitu Dan anak-anak kan Tangannya ini Tangannya itu Jadi Gue itu capek gitu Nah, pada suatu malam Pas makan malam Itu Aku bilang ke mereka Kalau aku itu capek gitu Karena Anak-anak di rumah Kemudian ini dan itu Dan Kalau aku yang dulu Aku pasti akan Aduh, mau ngomong gak ya Gak enak nih Gak enak Tapi Karena aku udah Lumayan beradaptasi Aku ngomong aja gitu Langsung kalau aku capek gitu Dan mereka menghargai Mereka kayak Oh, it's really nice You talk about this We don't know it So Kalau kalian masih punya Sifat gak enakan Dan ingin tinggal di luar lebih Pikir baik-baik Jangan pakai yang gak enakan Ngomong aja langsung Nah, itu dia Veles videoku kali ini Semoga video ini Bermanfaat Semoga kalian suka video ini Terima kasih banget Udah menonton sampai akhir Semoga informasi Yang aku berikan kali ini Bermanfaat dan berguna Bagi kalian Oke Sampai jumpa di video aku selanjutnya Thank you banget udah nonton Bye-bye